Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube nya BL Baberschool BL Baberschool Gerakan mencetak 1 juta wira usaha Barbersong Oke teman temanku semuanya Dimanapun kalian berada Kali ini kita akan belajar bareng bersama Mas Sidik dari Klaten Mas Sidik dari Klaten Oh iya Mas Sidik ini sudah Berapa hari disini Sudah 6 hari Oke sudah 6 hari Oke ini Modelnya ya teman temanku semuanya Ini modelnya ya Mas Sidik ya Oke ini kita mau buat apa ini ya Regular ya Regular Oke kita buat demo kalau emo bagian samping kanan kiri belakang itu tipisnya sampai Gak nomor 1 ya Jadi kita gunakan Gak nomor 2 langsung Soalnya kalau kita menggunakan Gak nomor 4 ini kan sudah pendek Ya enggak? Jadi kita langsung pakai Gak nomor 2 kemudian 1 Belakangnya tidak lansip Belakangnya biasa Terus sisiran yang atas ini Kedepan Berponi Tapi poninya itu miring Karena kita membuat emo Ya Oke Yuk Diparting dulu ya Diparting dulu Oke teman temanku semuanya dimanapun kalian berapa Temanku semuanya dimanapun kalian berada Kita tonton terus video ini sampai habis ya Yuk kamu parteng dulu itu Kamu pisahkan dulu rambutnya Oke sisirnya disimpan sekarang Sekarang bagian sebelah kiri Tujuannya parting itu untuk mempermudah kamu proses cutting Ya Ataupun juga untuk mempermudah kamu waktu over time Ya Oke Sekarang kamu gunakan Gak nomor 2 Ya Kita gak pakai Gak nomor 4 Karena rambut ini sudah Tingginya 3 jari aja Ya 3 jari Yuk Mulai Dari ini Dari bawah Nah Oke Oke Ini Ya Oke Terus Tiga jari Tiga jari Gak usah takut agak berani aja gak apa-apa Nah Oke Pegang 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 gak apa-apa Gini Pegang Nah Oke Pegang Nah Terus diulang-ulang Sekarang itu masih belum rata Kalau megang atas dua jari aja Oke 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 Nah mantep Oke sekarang bagian belakang Belakang tingginya ini ya Di atas kuping ini ya Ini berarti tingginya disini Kan kuping ini di atas Nah kamu tarik Berarti disini tingginya Ya Nunduk dulu sih Nunduk dulu dikit Nah Oke Oke Yeah Yeah Nah Nice Oke Putarkan dulu Bagian tengah Tengah Yuk Mainkan lagi Nunduk dikit Nunduk dikit Tengah Oke Hari ke-6 ya Hari ke-6 Tangannya udah kelihatan ini ya Udah kelihatan Jago ya Udah gak kaku lagi ya Oke Oke Masi dik Dari kelihatan kesini Naik apa ya Berapa jam Dari kelihatan kesini Satu Seperti Empat Oh Gak terlalu lama ya Berarti ya Oke Sip lanjutkan Oke Ya gitu Jadi kalau Sulit Itu Boleh kupingnya Kamu Tadi kebawah Putarkan Oke Sip Nah Bagian ini Masih kurang Pengennya Tiga jari Tiga jari Tiga jari Tiga jari Hai agak kembali jangan agak berani aja nah Oh kuih mantau Hai nah lepon diknek nah adek nih bagian sini masih kurang diulangi lagi nah oke kalau sulit ini kupingin tarik kesini itu dari bawah naik ke atas oke see gak nomor 2 sudah selesai kemudian ganti Gak nomor 1 jadi masih pakai Gak nomor 2 ini tujuannya itu apa tujuannya untuk mempermudah kamu menggunakan Gak nomor 1 ya oke tingginya ini tingginya Gak nomor 1 ini kan ada garis yang penting kamu jangan meledih garis ini pas di garisnya ini tapi pas kalau sudah sampai gas ini agak mainnya agak gini gini ya enggak dimainkan kayak gini agak dicukil ya oke yuk oke sekarang kita gunakan Gak nomor 1 mulai gini ya 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 eh nusik ya terus nah oke Tlt jangan terlalu ketinggian gini ya Hai pas di garis card nomor 2 tapi ya oke oke sip putarkan sekarang terus jangan sampai bikin garis lah ya ya asalkan mainnya ini nukik seperti itu enggak muncul garis ya oke langsung nyambung kegak nomor 2 nya lagi terus dimainkan ini masih kurang yang bawah oke oke sip nah udah cukup putarkan oke sekarang bagian belakang nah ya itu gimankan yang tengah boleh kalau sulit bagian tengah jari pakai sujari di tarik oke jangan pilih dulu ini masih kurang ya ya bener-bener tapi jangan terlalu ketinggian oke terus mantap terus lakukan hal yang sama nah oke ini tarik gini enggak apa-apa boleh pakai tarik kesana enggak pakai itu jari nah terus pakai sudutnya boleh pakai sudut-sudutnya nah terus judutnya satunya nah gitu oke hati-hati ya jangan merusak ya ini juga masih kurang dikit lagi yang tengah oke oke pakai sudutnya oke hati-hati ya jangan merusak tapingnya oke nah oke dikitapkan dikit lagi saya tutupkan nah oke eh dikit lagi ya biar yang kebodohan-kamu sedikit lagi di mainkan cadang-nucketnya ya Sip ya Sip ok. Terus lanjutkan dari sini ya agak gerani lagi nggak apa-apa ini kan iya karena ini masih kelihatan garis agak atas duket tapi main kanan duket ini 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 oke lasangkan sampai sini Oke yuk kecil lagi dia open kecil pas ini aja biar nyambikan masih kelihatan dia disitu nukit 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 saya kasih nukitnya nukit 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 key nukit gak nomor 1 sudah selesai sekarang kita ini overcome ya jadi tujuan ini kita parteng ini ini tujuannya untuk mempermudah ini waktu kamu overcome ini ya dengan teknik clip overcome menggunakan sisir dan clipper tampa guard ya ini yang sudah ada ini ya garisnya ya nah ini sebagai petunjuk kamu untuk merapikan overcom ya yuk tinggal kamu squarekan ambil squarekan nah ambil squarekan nah terus oke nah ambil bunting Oke terus ini masih kelihatan garis itu ke sini oke yuk masuk kelihatan garis ambil oke yuk ambil oke ininya jangan gini ya gini deh ambil ambil dulu lalu ambil lagi oke lanjutkan sampai sini mentok dulu ambil lagi oke sip nah ini dikit tapi ada diangkat dari sini dari sini ada diangkat yuk angkat dengan sedikit aja sedikit aja kan mau motong ini nih ini kamu ambil cuma sedikit aja ini kamu ambil sekarang ambil nah nah langsung kamu benteng kalau kamu tadeng gini ya karena ini jadi kamu fokus ngambil iya itu ambil dulu nah oke nah gitu ya gasip ini masih kelihatan garis pakai ini dia guna coba nih ini nya jangan di sini ini di sini oke oke ambil ambil ini kalau gini di sini habis jadi agak gini nah soalnya kita mau motong yang ini oke yuk ambil dulu ambil ambil ya dik oke sip ambil oke sisirkan ke bawah oke lihat ke bawah sekarang nah oke ini dikit lagi fokus yang itu nya oke ambil oke ambil ini ambil oke yuk sekarang bagian belakang ya ambil ya 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 ambil seperti kemarin kayaknya kemarin itu tangannya ini enaklah oke sip cukup sekarang yang ini dari bawah nah betul ambil oke ya itu penting jangan dorong ya jangan dorong ya ambil oke let's go oke let's go iya dirapikan sedikit-sedikit sehingga kurang sedikit oke yang ini masih kurangnya pakai yang besar nggak apa-apa dikit lagi oke sik mantep nah oke sekarang bagian yang sini iya dari sini ini lebih gini ini biarkan nah dolannya enak daripada gini gini ini agak jaraknya biar agak jauh ini dikit lagi dari sini nah oke sik ini dikit lagi dari sini ambil nah oke ambil terus gunting pas kelihatin pun tinggil ambil nah nah ambil oke lagi di sini ini di ini ya kini kini nah oke lanjutkan lanjutkan terus oke lanjutkan disini nah nah ini oke set oke terus langlang nah ini kayak tadi ini udah dianggap nah kalau memotong atas bukit-bukitnya oke udah cukup oke sekarang membuat outline buat outline dari bawah naik ke atas kan sudah ada garis natural ya Pak ini tinggal mengikuti terus pakai subuhnya Pak dari atas turun ke bawah udah biasa jangan ati-atai ke 410 kurang tipe psilas Oke 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 sekarang dibalik 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 Nah Nah sekarang teman Ini oke Pakai cerit Pakai cerit Pakai cerit Jangan terlalu tinggi tinggi Oke Sip Jangan terlalu tinggi tinggi Oke Sip Mantap Dah Oke Nah sekarang ini lurus Oke Jangan terlalu Dalam Dalam Gak usah Sama ini Langsung aja Nah Lurus ya Dikit lagi itu Oke Oke Sip Nah sekarang yang ini Nah Tengah dulu ya tingginya ini ya Ini Kuping paling bawah ini kamu tarik Nah berarti di sini Tengah dulu Lurus 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 Langsung kebawah Nah Oke Oke Lurus 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 Oke Oke Dikit dari bawah naik ke atas oke sekarang dilihat oke sudah cukup sekarang dilihat bersama belum sudah kurang mana yang kiranya kalau kurang dipotong bisa makan ini kelam panas juga dan tingginya lagi dari sini ke sini oke set putarkan putarkan selesaikan satu persatu jadi Mas siapa tadi Mas Giti ini saya ajarkan tahap demi tahap ya teman-teman jadi saya ajarkan menyelesaikan satu persatu oke nah dari bawah naik ke atas lengkung sudah cukup jadi kemudian pakai gunung dari atas turun kebunan oke oke cita-citanya kalau sudah motong di sini kalau sudah pandai motong rencananya gimana ini Mas saya ajak rencana mau buka sendiri berwirausaha ya buka dimana rencananya rencana kalau nggak di Tera gunung kidul ya di rumah dulu di Klaten berarti kalau nggak di gunung kidul di Klaten oke sekarang bagian top bagian atasnya bagian atas ini kita kan membuat emu jadi emu biarkan panjang aja ya ini ya karena soalnya rambut ini sudah pendek udah nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek ya jadi nggak usah biarkan panjang aja kan ntar kita kan fisirkan ke depan berponi tapi poninya miring jadi yang dikurangin di sini aja yang belakang karena belakang panjang ini ya yuk pakai tinning scissor ya atau bentuk sasa ya oke yuk oke sorry saya putarkan datang oke 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 tetap jalur 12345 ya oke bagian top sudah ya secara bagian crown ya bagian crown ini menggunakan jalur 41234 ya masih menggunakan timing sisal ya nah ya dari satu cek cek kayak naik tangga gitu ya satu dua tersampak terus sisirkan kebawah sisirkan kebawah nah oke yuk jalur dua sekarang oke bro oke sisirkan kebawah jalur tiga sekarang oke sisirkan kebawah sekarang jalur 4 oke oke sisir nah jadi rambut kalau sudah semua eh oke sorry jadi rambut kalau enggak di hair styling atau enggak kita gunakan pomade sisi lepek seperti ini oke tinggal ini tinggal kita kasih pomade terus kita sisirkan emo ya oke oke kamu kasihkan pomade dulu ya rambutnya ya oke biar klinis oke ini dia hasil praktek pas serta kursus dari klaten yang bernama maasadat Oke sekarang kita lihat eh bagian samping kanannya lebih dekat lagi Oke ini kita hair styling eh emo ya jadi bagian depannya itu berponi poninya itu miring ya oke terus bagian sampai kanan kirinya kita tipiskan menggunakan gat nomor kedua dan nomor satu Oke kita lihat bagian depannya seperti apa Oke bagian depannya seperti ini ya mantap oke sekarang putarkan lagi nah nah sekarang bagian samping kiri sekarang belakang seperti apa putarkan lagi mas sajad Oke putarkan lagi nah oke sih mantap oke oke cukup ya pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya mas sajad ya oke oke eksen Oke pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya mas sajad ya oke saya surya dan ini Mas Mas Sidi atau Mas sajad Oh kita cukupkan dulu ya Mas Sidi ya Oke saya surya dan ini dari belakang peserta kursus dan ini modennya Mas Mas Vel Oke kita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berberberskul gerakan mencetak satu juta wira usaha berbersal Selamat menikmati.